Tau, saat Vanessa udah nggak ada. Saya menemukan juga buku daerah dulu dia waktu masih kecil di rumah, di rumah dadinya saya coba lihat ditumpukan album-album kecil dia. Waktu ketika Avanes minta dikirim foto-foto kecil, kan pernah sempat tiga minggu sebelum dia meninggal minta foto-foto kecil dia. Mama tolong tuh cariin foto-foto kecil kakak, udah saya cariin disitu ada daya ringnya dia, banyak ya saya baca-baca sih sampai nangis. Dia mau nggak ada, dia mau mengenang setiap momen kehidupannya mungkin. Memang dari kecil itu suka nulis daya ringan, memang sering nulis. Ada buku tulisan kecil dia yang ketika ditinggal mamanya, Almarhum dulu waktu kecil, itu memang dia suka nulis. Dia tuh hampir sama kayak Deddy, orangnya memang suka nulis daya ringan. Maminya sangat sayang banget sama Galau, kayak intinya itu. Mereka tuh suka ngeleksi-ngeleksi kayak barang-barang unik sih, banyak banget di penak-penik di rumah Avanes. Tapi aku belum bisa kasih tau barang-barang koleksinya, tapi itu unik. Karena itu privasinya mereka kalau yang itu. Pak, dipakai tapi nggak dipublikasi lah ingin ya, itu aja doang. Kalau ke Avanes, baju sama tas. Baju sama tas. Dia kalau setiap ke mall harus wajib beli satu baju. Itu, biar dia kayak kalau misalnya abis dari netizen, abis ngomong kasar ke dia, biar dia beli baju satu aja ya kan. Biar dia moodnya baik lagi segala macem. Kalau untuk barang-barangnya Mas Bibi, aku masih belum tau itu mau diapakan. Kita masih diruningkan semuanya. Jadi, aku nggak tau jawabannya kalau itu bener deh. Terima kasih telah menonton! Kita semuanya kan buat cucu. Jadi, buat apa? Toh kita nggak bikin seperti itu. Kita orang berdonasi buat cucu kita. Ya, kita syukuri. Kita Alhamdulillah berarti orang sayang sama cucu kita. Gitu aja kita. Kita nggak maulah membalas orang begini buat cucu. Toh urusannya akhir. Kan urusan nanti yang membesarkan cucu kita kan kita, bukan dia. Ya, itu apa nanti yang terjadi? Siapa yang tanggungkan? Kan kita yang tanggungkan. Nah, sekarang ada orang donasi sedikit karena sayang, karena apa? Karena merasa kehilangan dia donasi. Apa saya harus laporkan ke orang itu? Saya juga bingung. Apa harus begitu? Ini kan bukan uang mes, dilaporkan, dilaporkan. Nanti kalau umpama terjadi, jangan kan? Nanti terjadi. Yang selama ini yang terjadi, apa saya? Eh, itu saya yang nanggungkan. Certa. Nggak ada saya. Apa saya melaporkan ini mengadu ke sini? Nanti, saya tanggungkan. Saya tanggungkan. Dengan bijaksana saja saya yang pandai-pandai saja. Jadi kadang-kadang orang mencari, apa ya, mencari bagaimana India, persoalan-persoalan itu bisa diangkat yang, yang penting, itu menurut saya. Yang penting, saya angkat ke atas. Dalam suasana begini, saya harusnya dia berduka lah, memprihatin dengan diri saya. Saya harus memprihatin, kalau menurut saya itu. Waduh, dokumen saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya itu, masalah itu saya nggak tahu. Saya nggak, jangan tanya ke saya. Mungkin tanya aja nanti ke, apa, pihak, siapa, ke pujinya ya. Saya nggak tahu sih untuk itu. Makanya itu nanti akan dibicarakan juga sih. Biarin yang penting itu kan itu semua buat galah. Sudah sedari awal ya, cuman sudah rencana sama istri-istri kan lagi mengandung. Yang dekat itu kan istri saya. Memang sahabat baik gitu. Makanya tanterin ke sini gitu. Dengan segala konsekuensi, karena istri saya lagi mengandung, jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Kemarin perjalanan kita juga 20 jam. Jadi banyak istri hatinya. Akhirnya sampai sini juga. Sampai sini juga ya? Seberapa dekat? Termasuk sahabatnya, sahabat dekat sekali. Jadi Vanessa itu kalau ada apa-apa pasti sama istri saya. Ada masalah itu pasti telpon istri saya. Telponnya pasti berjam-jam. Apapun itu yang dibicarakan. Iya. Jadi dia paling tahu lah tentang Vanessa. Di luar sosial media, yang saya lihat dari kacamata saya, Vanessa adalah orang yang sangat baik sekali. Santun sekali. Dan dia orang yang selalu pengen berusaha terus menjadi orang baik. Salah satu buktinya adalah dia itu selalu bersodakoh ketika dia dapat kontrak gede. Itu langsung sodakoh dititipkan ke istri. Jadi dia nggak mau sampai ke blow up. Kita juga nggak boleh. Nggak mau. Nggak boleh upload. Upload. Jadi, dan caranya sangat unik sekali. Dia harus membelanjakan apa yang ditransfer ke kita. Dibelanjakan ke teman-teman dekat jadinya, lari di kontro dewe. Karena pandemi kan banyak teman-teman yang bikin usaha. Banyak yang butuh support. Itu uangnya harus dibelanjakan ke teman-teman tersekat dulu yang ada di lingkungan kita, di Jogja. Kita belikan produk, produknya habis itu diserahkan baru ke Pantai Asuan. Sejak dari awal, saya sudah berdoa. Untuk mereka berdoa, semoga diberikan jalan dan tempat yang terbaik. Kemudian diberikan kekuatan untuk Gala dan keluarga yang ditinggalkan. Pak Melang, mereka yang ditinggalkan. Tidak segera. Tidak segera. Yang ditinggalkan. Tidak segera. Kita akan datang di heraus. Dan di dalam kekuatan Terbaik! Sampai jumpa! Tidak! Terbaik! Tidak segera. Tidak segera. Tidak segera. Tidak segeranya. Jadi pagi waktu saya baca, ada orang yang foto kan gitu ya, ya bagi saya dia baca Yasin dulu, selesai itu kemudian kami masih baca beberapa kali ya gitu ya, dia foto gak apa-apa, silahkan. Kan ada niat baiknya tadi udah baca, kebetulan ada kami di situ dia mau foto, silahkan. Tapi saya hanya meminta, mari datang ke situ, kalau mau berfoto silahkan, tapi berdoa, ya gulimkanlah doa. Walaupun bagaimana, bagaimanapun juga, ya namanya kalau orang yang sudah meninggal, amal pun, itu butuh doa. Ya mari sama-sama berdoa, siapapun datang aja di situ, terbuka, kita orangnya terbuka. Kata netizen mah dari mata, dari hidung juga, terus juga ada yang bilang, ah ini mah alisnya dibuat-buat biar kayak mirip. Kata netizen nih, padahal aku sendiri kalau pergi juga pengalih, ya. Mirip aja, emang pasti ya, seorang kayaknya ada kemiripan, maksudnya gitu lah. Enggak sih, menurutku orang itu gak pansos sih, ya saya yakin orang itu gak pernah pansos. Ya kalau mirip sih, enggak lah, gak begitu mirip. Sepintas sih ya, sementas sih ya. Ya orang kan banyak mirip, gak apa-apa kan. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.